Intro Ya udah ambil aja Mandiri juga lagi orangnya Oke Kanwar nih sebelumnya Selamat ulang tahun Masya Allah Gimana nih Kanwar Apa menyingkapi di usia yang sekarang Aku menyingkapinya kalau beneran Ini mah beneran apa ya Merasakan gitu ya Kata orang kan bakal ada momen dimana ketika kita ulang tahun Akan memikirkan masa depan Akan memikirkan kayak Udah bukan kehidupan dunia lagi Tapi lebih ke akhirat Iya kan ternyata aku ngerasain Beneran ngerasain Karena pas lagi ulang tahun ke Kan masuk ke 31 nih Iya kan Di tanggal Kan orang-orang ulang tahunnya 22 Itu di tanggal 21 nya Aku bener-bener yang Menarik diri dari kerumunan orang Yang gak mau disuprisin Gak mau dikasih kejutan Dan aku pun di Di hari itu udah mesti dikasih orang-orang Kayak Jangan suprisin ya Aku bilang kayak Aku juga udah tua Terus aku gak ada di rumah Bukan berarti menghindar dan menolak rezeki ya Karena pada saat itu Aku langsung pergi muhasabah Pergi ke istiqlal Dari saat itu Kan selesai kerja nih Isak disana Terus aku banyak sholat Ini sholat apa kemarin Sholat taubat Terus sholat istiharo Sama sholat isa disana Sama sholat sunnah Apa ya Aku lupa sholat sunnah Yang kita minta Hajat ya kan Iya aku minta sholat disana Minta doa Dan disana aku bener-bener Sampai jam Kayak jam 12an deh Terus abis jam 12 Aku langsung pergi lagi Makanannya sendiri Sambil kayak merekesi diri Ibarat kata Kayak bukannya lebay sih ya Tapi aku bener-bener Di momen yang kayak Sedih Kayak Iya Allah makasih ya Udah masuk ke umur 31 gitu Itu kan ibarat kata Udah kepala 3 kan Ditambah 1 biji Udah bener-bener Yang kayak Apa ya Udah bukan muda Ibarat kata Temen-temen aku Semuanya hampir Udah yang namanya menikah Yang memang Belum dikasih Rezeki jodoh gitu ya Tapi rezeki yang lain Aku bener-bener luar biasa Ketika aku pengen ini-pengen ini Bukannya gak mau minta Hadiah ini-ini ya Tapi aku pikir Tanpa kita minta pun Sepengalaman Anwar hidup Sebelum kemarin ulang tahun Itu Allah bener-bener ngasih banget Walaupun memang Ya Ada waktunya ya Gak instan yang Allah Alhamdulillah misalnya gini Aku minta mobil Gak yang hari itu dikasih Tapi Anwar ditunjukin Pengen Misalnya mobil A Tiba-tiba ya dalam jangka berapa bulan punya Terus Allah bilang Aduh pengen punya tanah Pengen Ternyata Allah ngasih Jadi ketika Anwar gak minta pun Yaudah Gak usah takut Allah gak ngasih Gitu aja sih Ikut kajian Terus lebih kayak Kemarin aku sempet nonton-nonton juga kan Ketika Rasulullah Kalo misalnya Pas lagi ulang tahun tuh ngapain sih Lebih kayak ngeliatin gitu aja Apakah hura-hura Kalo dulu kan sempet yang kayak Ikutan party Sudian jalan Sama temen-temen Kumpul makan-makan gitu Tapi apa sih Kak Yang kamu rasakan setelah Bisa dibilang kemarin Tafakur di masjid sih Dari sore sampai malam Mungkin apa sih yang dirimu rasakan Pada saat itu Ketenangan Disana aku bener-bener nangis Nangisnya dalam arti Yang kayak Ya Allah Makasih ya Anwar masih Dikasih kesempatan buat hidup Walaupun jatah hidupnya berkurang Iya dong Kita gak ada yang pernah tau kan Kedepannya apa Allah ngasih kejutan apa lagi Ngasih kesempatan apa lagi Jadi Bener-bener tenang Bener-bener sedih Terus kan Roma Udah pernah ngomong juga kan Mama yang kayak Ini berada dimana Ini mau bikin doa Aku bilang Udah doanya besok aja Gak usah repot-repot Dulu kan biasa ada ini Ada acara Mamaku selalu bikin tumpeng Mamaku selalu bikin kue Ibarat kata Terus ada adik-adik aku Kakakku kumpul di rumah Aku bilang besok aja ya Karena kan kalau misalnya nunggu jam 12 Anwar juga gak ada Aku udah nunggu di grup Udah dari sore Terusnya aku juga Maaf banget Mungkin temen-temen juga Yang nge-chat Anwar Yang Kalah minta alamat Mau ngasih ini Bukannya aku nolak rejeki lagi Karena Anwar bilang Anwar gak mau nyusahin orang Gitu kan Karena kan pasti orang Akan effort kan Bikin tumpeng Bikin kue Ini aja di rumah Udah kayak orang pengajian Mamaku ngeleponin Udah tadi Aku shooting kan Karena aku takut ya Kalau ada orang rumah My mother ngelepon gitu kan Wah pasti ada hal Yang ditakutkan gitu kan Terus antepon Kenapa ma Enggak ini buruan pulang Nanti kue basah pada Takutnya basi Ini kue banyak banget Dipotohin Ya Allah Kue kembang seruangan Gue bilang ini pada dapet Dari mana sih alamat Bukannya tadi yang Gak mau dikasih Tapi Takut nyusahin Doa aja udah Masya Allah Udah seneng banget Digirimin doa Karena kan yang lebih beragak Buat Anwar ya Bukannya Anwar kayak berlebihan Tapi emang bener Di posisi ini tuh kayak Gak menyusahin orang Pengen kayak hidup Lebih tenang Gitu aja sih Beneran Karena kalau jodoh dong Likit Kalau di jodoh sama Boyen Seperti apa sih Kalau di jodoh sama Boyen Itu bener-bener rame banget Netizen Yang bilang katanya Menikah aja sama Boyen Karena Boyennya juga lucu Katanya pelawak Tunggu pelawak Anaknya juga jadi pelawak Ya sebenernya Kalau kita ngomong doang Ya gampang ya Tapi kan maksudnya Bukannya aku menolak Boyen Bukannya Boyen juga menolak aku Kita kan temen ya Gak ada yang tau ke depannya Seperti apa Balik lagi Tapi kalau temen sama temen Ya aku pikir kayak Yaudah deh Lebih dinikmatin jalannya aja Maksudnya secara Aku bekerja Secara aku bermain Apalagi aku cukup berdekat sama Boyen kan Boyen selalu bilang Yang abis jalan-jalan ke Maning Bali Ayo dong Anwar Kita ada next trip lagi Next trip lagi Dan kita selalu ada punya tujuan Kita ngapain lagi Bahkan Boyen sempet bilang sama aku Dia kan rumahnya Tangerang kan Boyen tuh pengen beli rumah Rumahnya di Delajak Selatan Biar kita perjainya gampang Sampai bilang gini Apakah kita beli patungan Hah patungan Rumahnya bagaimana Kan lu bukan mini gua Kan gua bukan lakinya Kita gak pernah tau gitu kan Sempet Yaudah kita beli rumahnya sebelah-sebelahan aja Misalnya kayak harganya 1,5 Terus harga 1,5 Bisa kalian dapet 2M Dapet 2 rumah gitu Sosoknya Masya Allah Bener Boyen tuh baik banget Dia bener-bener manusia yang baik banget Kenapa aku bisa akrab sama Boyen Ibaratnya aku kayak gak Gak fake gitu ya Boyen tuh ngasih tau Misalnya dia ngomong War lu tuh jangan begini tau Nanti lu begini-begini Oh iya makasih kak War lu tuh jangan begini-begini tau Dia banyak memberikan Apa ya pesan-pesan Karena kan Boyen itu adalah orang pertama Pada saat aku di dunia entertain Dulu sebelum aku terkenal Pas jaman-jaman aku di mahasiswa Karena aku sempet tuh di good casting Ada di salah satu TV Itu asal jaman dulu banget Ada Kak Deswita Ada Kak Jerimi Teti Banyak Kalau senior-senior Saya ada Boyen Cuman Boyen yang bilang begini Dia kata nama aku Eh sini aja Duduk sama aku di ruangan Gitu Dia baik banget Dari dulu sampe sekarang Dan dia tipikal orangnya humble banget Setiap ada orang minta foto Nanti lagi makan dimana Dia gak pernah ngelarang Maksudnya kayak Kakak minta foto dong Walaupun dia lagi makan Lagi mau nyendok Dia bilang Ayo ayo Sebenernya kayak Masya Allah Akhirnya Ya yang bikin Anwar Mencontoh yang baik Dia bilang kayak gini Dunia entertain mah gak lama Tergantung kitanya Kita aja mau sopan Etitude yang bagus Dijaga rezekinya Beli lagi ke Allah Kalau memang Allah Mempertahankan dunia entertain Kita pasti bakalan panjang Kalau dia ngomong begitu Itu inget di Anwar gitu Makanya dia baik banget Mungkin di usia Usia dirimu yang sekarang 31 Apa sih pencapaian yang Saat ini belum tercapai gitu Sebenernya kalau pencapaian Yang belum dicapai Ya banyak lah ya Banyak nemai manusia ya kan Gemerlap-gemerlapnya dunia Pengen A Pengen B Pengen C Ya kan Tapi kalau sekarang Yang terakhir bilang Sekarang tuh aku udah gak ada Yang kayak Ih pengen ini deh Pengen ini Bukan berarti gak punya mimpi ya Tapi maksudnya gak ada Secara Apa ya Secara Bentuk nyata yang Aku pengen ini Pengen ini Pengen ini Intinya adalah Goal yang belum Anwar capai Ada di umur sekarang Pengen nikah Dan aku kayak Bukan targetin ya Tapi lebih kayak Mudah-mudahan di usia Sekarang 31 Kalau gak 32 nanti Dapet jodoh deh Kalau gak ada ya udah Sampai nanti Maaf Di usia lanjut Belum dapet jodoh juga Gitu sih Mamaku bilang Sayang umurnya Katanya gitu Masa lu tega Nanti punya anak Lu nya udah tua Katanya gitu Oh iya bener juga Mas ntar bapaknya tua Mas anaknya masih bocah Gitu Tempat ada pengen Ditaruhin gak sih Sama temen-temen juga Sebenernya bukan ditaruhin sih Aku ada punya planning Makanya sekarang Aku sering banget Ikutan kajian-kajian Sama temen-temen Artis musyawarah Terus ada beberapa Kajian-kajian aku datengin Karena aku pengen memantaskan diri Dan aku kalo ngeliat cewek-cewek berkerudung Kan pakek banget Terus mereka soleh-soleh semuanya Gitu Alka pengen Makanya aku ikutan kajian Ya salah satunya Untuk nimba ilmu agama Karena kan masih kurang kan Siapa tau Siapa tau Namanya orang usaha Allah mendekatkan aku Di tempat terbaik jodohnya Siapa tau ceweknya ada yang nyangkut Gitu Tapi semisal nih Tadi Kak Kanaru bilang Maksudnya seseorang boyanya tuh baik Kemudiannya perhatian Dan sangat peduli gitu Semisal berjodoh nih Kira-kira untuk diri gak sih Kayak apa memang Ya udah Kalau misalnya berjodoh ya Yang namanya kan rahasia Allah Ya aku mah ya Diaminin aja Diaminin aja Kita gak ada yang pernah tau Maksudnya bukan berarti mafia Menolak begini Enggak Boyen tuh cewek yang sangat Baik banget Ideal banget Mandiri Apalagi kan sekarang Boyen kan jadi tulang punggung keluarga Bayangin Maaf ya Kakak-kakak kandungnya kan Udah meninggal semuanya kan Sekarang Boyen yang bener-bener Jadi tulang punggung keluarga Dia ngurusin emaknya Dia ngurusin Anak-anak kakaknya Yang ditinggal sama kakaknya meninggal Gitu makanya pas ketika dia bekerja Kayak Iya gomong emang buat Emak gue Buat apa namanya itu Konakan-konakan gue Kayak yaudah gak apa-apa Karena aku cuma menguatin kan Ikhlas aja Emang itu cara Allah Makanya Allah kan Sengah ngasih rejeki mulu Buat dia Ada aja Semua berita dia tentang apapun Dia viral Iya kan dia ada dimana Dia viral Gitu sih Kak mungkin sedikit nih Update terkait Koruben Yang kabarnya udah keluar rumah sakit Dan juga udah mulai bekerja lagi Itu aku seneng banget Seneng banget Masya Allah Karena kan Kebetulan aku tuh Sampai kebetulan aku Ibu Jaw Gitu influencers Terima kasih.